Intro Poliwari Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Workshop pengenalan warisan budaya sande dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poliwari Mandar Jumat 25 Agustus 2023 bertempat di area pelabuhan desa tanga-tanga Kabupaten Poliwari Mandar yang menghadirkan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Andi Masri Masdar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poliwari Mandar menyampaikan sambutan di kesempatan ini Acara workshop ini sengaja kami rangkum, kami rangkai kami programkan di bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poliwari Mandar dalam rangka untuk pelestarian sesuai dengan amanat, dengan undang kemajuan kebudayaan kami ingin melestarikan apa saja yang dipunyai oleh Poliwari Mandar baik itu sandenya, baik itu suplanya dan seluruh hasil mahakarya di Poliwari Mandar ini agar dapat dilestarikan, dapat dikembangkan dan dapat dikenali oleh anak-anak kita terutama kebudayaan Poliwari Mandar Andi Samsur Rijal, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat mengapresiasi kegiatan workshop ini yang mana sandek diusulkan menjadi warisan budaya tak benda nasional tahun 2024 sangat mengapresiasi kegiatan workshop sandek ini karena ini adalah satu bagian daripada ketika sandek diusulkan menjadi warisan budaya tak benda nasional tahun 2014 ini adalah bagian yang merupakan suatu wujud kewarisan dari ilmu-ilmu yang ada di dalam pembuatan sandek di dalam sandek ini adalah wujud sebuah dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan disebutkan tentang objek pemajuan kebudayaan ini masuk terkait dengan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional maupun tradisi yang ada di dalam pembuatan sandek ini dan ini harapannya adalah menjadi sebuah kewarisan kearifan lokal yang akan menjadi pegangan bagi seluruh generasi budaya untuk tetap bangga dengan karya budayanya khususnya di Polewali Mandar Salah seorang peserta workshop Andi Najwa perwakilan dari SMP Negeri 3 Polewali mengatakan kegiatan ini sangat positif karena pelajar mengetahui tentang sandek Sangat bagus ya dikarenakan kita pelajar bisa mengetahui tentang sejarah dari perahu sandek apa saja yang ada di perahu sandek dan mengapa perahu sandek ini perlu kita tahu dan saya berharap semoga dengan adanya workshop ini teman-teman dari sekolah lain bisa menceritakan kepada temannya juga yang ada di sekolahnya agar pelestarian perahu sandek ini tetap terus berjalan dan tidak menggunakan Timuartakom Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah mereka ketika